musik time Assalamualaikum semuanya jumpa lagi sama Aufa kali ini kita akan sama-sama nih latihan soal tentang listrik statis lagi lebih tepatnya di kuat medan yuk kita langsung ke soalnya aja ada 2 partikel masing-masing bermuatan listrik 4 mikrokolom di sebelah kiri dan 9 mikrokolom di sebelah kanan keduanya berjarak 10 cm oke letak sebuah titik yang memiliki medan listriknya 0 itu berada sejauh berapa gitu ya dan dimana oke kalau ada soal kayak gini intinya dimana sih titik 0 diantara 2 buah muatan jadi kalau titik itu berarti medan ya kalau misalkan ada muatan lain itu baru gaya hampir-hampir sama sih kalau mau nentuin intinya nih itu ada pada si muatannya tapi sebelum kita ke situ kita telah diketahui dulu ya biar sambil ngerjain oke jadi ini yang diketahui itu ada aku langsung sambil gambar ya guys disini ada muatannya positif itu 4 mikrokolom kita angkat misalkan ini adalah ki 1 kemudian di sebelah sono itu ada positif juga ki 2 itu 9 mikrokolom dimana jarak antara keduanya itu adalah 10 cm oke guys nah tadi aku mau ngasih tau kalian gitu ya di tanyanya itu adalah titik 0 eh 0 titik 0 dimana ya oke gini guys kalau mau ngerjain cara kayak gini ya ada 2 tipe ya yang tipe pertama itu kalau misalkan muatannya itu sama jadi contohnya misalkan kayak si soal ini plus plus atau misalkan min-min atau yaudah ya 2 itu aja kan muatannya cuma 2 gitu ya itu maka titik 0 titik e sama dengan 0 itu berada di antara ya berada di antara jadi pasti ada di bukan tengah-tengah ya pokoknya di dalamnya gitu lah ya kemudian kalau yang kedua kalau misalkan muatannya itu beda jadi misalkan plus sama min maka nilai titik e sama dengan 0 itu ada di luar segaris tetapi dia di dekat ki yang besarnya lebih kecil ya oke hati-hati besarnya aja jadi disini gak dihitung plus min nya min sama min nya gak ngaruh ya jadi misalkan ada min 12 sama 9 ya otomatis dekat yang 9 perlu dicontohin gak sih contohnya gini guys kalau misalkan ada min min maka nanti titik 0 nya itu ada disini pasti ya e sama dengan 0 kalau misalkan ada min sama plus gitu ya misalkan ini gini maka ada disini atau disono tergantung contohnya misalkan tadi ini ki nya itu sama dengan 9 kolom misalkan yang ini ki nya sama dengan min 12 kolom nah 9 sama 12 itu kan lebih kecil 9 berarti dia ada di yep ada di sebelah sini ya yang benar gitu intinya ada di samping tapi sampingnya bukan di luar itu bukan disini atau di atas atau dimana lurus ya garis lurus gitu oke kenapa gak di atas bawah karena kalau di atas bawah nanti membentuk sudut otomatis kalau membentuk sudut pasti pakai kos-kosan dan pasti ada nilainya tidak mungkin 0 nah sekarang kita kerjain soal kita ya karena dia adalah plus-plus ya berarti sama maka letaknya ada di antara anggap aja berarti disini misalkan kamu tulis dimanapun bebas ya misalkan disini kalau kita gambar nih boleh nih kalau plus itu kan berarti keluar ya keluar dari arahnya berarti ini misalkan E1 kemudian E2 nya keluar juga ya berarti disini E2 gitu nah kita tahu bahwa kita jawab disini sigma E nya itu sama dengan 0 berarti E1 kurangi E2 atau boleh E2 min E1 itu sama dengan 0 hasil E1 harus sama dengan E2 dimana E itu adalah kaki per R kuadrat kalau ini 1 ya ini kasih 1 1 gitu ya ini juga kaki 2 R kuadrat nah K nya sama nih boleh kita coret coret sekarang kita masukin nih kita masukin K1 nya berapa 4 mikro tulis aja 4 ya mikro kolom per entahlah K2 nya 9 mikro kolom mau ditulis satuannya boleh enggak boleh biasanya kalau aku enggak aku tulis yang penting satuannya sama kanan kiri kalau mikro mikro kalau kolom kolom kalau nano nano dan lain sebagainya gitu ini aku hapus aja biar kita tidak pusing ya guys oke kemudian habis itu R nya nah R itu apa sih R itu adalah jarak titik ke key nya oke titik ke key nya kebetulan titik ke key nya belum kita kasih nama disini kita akan kasih nama dulu misalkan dari sini ke titiknya itu adalah X maka kita dapat dari sini ke sini itu adalah 10 min X gitu ya jadi jarak R1 R1 itu berarti key 1 ke titiknya itu adalah X dikuadratkan sedangkan jarak key 2 ke titiknya itu adalah 10 min X tapi dikuadratin nah biasanya soal-soal ini itu enak guys bisa langsung di akar jadi kalian langsung akar tapi besar gitu ya biasanya jangan ditulis atau hanya ada di pikiran aja disini untuk memudahkan aku gambar dengan warna hijau itu akar kemudian kita masukin ke sini ya kita hitung akar 4 itu 2 akar X kuadrat itu X akar 9 itu 3 dan akar 10 min X kuadrat adalah 10 min X baru kita kali silang ya berarti ini hasilnya 20 min 2 X sama dengan 3 X kita move berarti 20 sama dengan 5 X berarti 20 per 5 itu sama dengan X atau X nya adalah 4 satuannya tadi cm ya karena 10 nya itu 10 cm nah hati-hati 4 cm ini dari siapa ya dari Ki 1 ya karena kita tadi X itu dari Ki 1 atau muatan pertama berarti 4 cm di kanan muatan pertama oke jawabannya yang B ya kalau misalkan kalian mau pakai yang Ki 2 boleh berarti besarnya adalah 10 kurangi 4 ya 6 ya 6 cm di sebelah kiri si 2 ya Ki 2 muatan kedua gitu oke ingat pokoknya yang penting kalian remember yang bagian ini ya tadi ya ini berlaku gak hanya di Kuat Medan tapi juga di Gaya Kolom oke gitu aja untuk pertemuan hari ini semoga membantu buat pembelajaran kalian kalau kalian ada pertanyaan atau soal-soal yang ingin dibahas bareng boleh nih ya kalian langsung aja DM ke Instagram aku atau lewat kolom komentar di bawah ya sampai jumpa di pertemuan selanjutnya thank you udah stay tune di channel ini see you sehat selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati